Dari Ruang Multimedia, Fakultas Ilmu Budaya, kembali lagi dengan saya, Maryam Pandeyang. Kita berjumpa dalam kuliah daring untuk mata kuliah sintaksis. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita khususnya untuk menganalisis konstruksi kalimat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menganalisis konstruksi kalimat itu berdasarkan fungsi, kemudian kategori. Dan hari ini, kita akan berbicara pada bagian yang terakhir, yaitu analisis yang terakhir, yaitu peran semantis. Ya, sebelumnya sudah disampaikan kepada kelas, bagaimana kita menganalisis untuk peran semantis ini. Yaitu tentu kita akan melihat bagaimana konstruksi kalimat ini, selain dia dianalisis mulai fungsi, kemudian kategori, dan yang terakhir ini, apa peran setiap konstruksi itu dalam kalimat. Ya, kita langsung saja ya, kelas. Saya masih mengambil contoh kalimat sebelumnya, supaya kita tetap berpatokan pada kalimat yang satu saja. Nanti kalian dapat mengembangkan tentunya dengan kalimat-kalimat yang lain, yang disesuaikan dengan keinginan kalian. Kalian boleh mengambil cuplikan-cuplikan dari wacana-wacana yang ada, terserah. Tetapi untuk saat ini, saya tetap mengambil kalimat yang telah saya analisis pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih pada kalimat pemerintah menerima bantuan obat-obatan dari Cina. Perhatikan baik-baik ya, kelas, bagaimana kita menganalisis. Jadi, ada simbol-simbol yang diletakkan pada model analisis ini. Kita lihat tadi, waktu kita menganalisis fungsi, S, P, O, K. Selanjutnya, pada analisis kategori, kita lihat S, titik 2, N. Maksudnya, subjek diisi oleh nominal. Kemudian, P, predikat, diisi oleh verba. Kemudian, O, titik 2, atau diisi, dibacanya itu titik 2, diisi oleh N, N besar. Itu menandakan bahwa itu adalah frasa, frasa nominal. Kemudian, K, diisi oleh pre, atau frasa prepositional. Pasti kalian sudah tahu apa yang membedakan kata dan frasa. Nah, sekarang, untuk analisis yang ketiga ini, kita fokus mulai dengan subjek yang diisi oleh nominal. Pertanyaan, dia, pemerintah ini, kita harus memahami dulu konstruksi kalimat ini. Siapa yang diuntungkan, yang mengalami keuntungan dari predikat menerima. Itu yang namanya analisis semantis. Peran semantis. Pemerintah di sini berperan sebagai peruntung, yang mendapatkan keuntungan. Ya, peruntung. Kemudian, predikat yang diisi oleh verbat, pada analisis semantis, peran, dia berperan sebagai perbuatan. Atau yang melakukan. Yang melakukan kegiatan menerima. Kemudian, bantuan obat-obatan. Nah, bantuan obat-obatan ini adalah tentu sasaran. Berperan sebagai objek yang diisi oleh frasa nominal ini adalah berperan atau mengandung makna semantis adalah sasaran. Kemudian, dari Cina. Dari Cina ini, untuk keterangan, yang diisi oleh frasa preposisional, tentunya makna semantis di sini adalah dia berfungsi atau sebagai keterangan tempat. Ya, jadi kelas, perhatikan baik-baik. Di sini, analisis yang ketiga ini, yaitu analisis untuk peran semantis. Kita tahu bersama, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bagaimana kita menganalisis untuk bagian yang terakhir ini, yaitu peran semantis, yaitu peruntung, ada perbuatan, kemudian ada pengalaman. Makna-makna ini, tentu kalian sudah paham betul, tergantung konstruksi kalimat yang kita lihat. Kalau pada konstruksi kalimat, pemerintah menerima bantuan obat-obatan dari Cina, tentu kita akan langsung tahu bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia, mendapatkan keuntungan. Dari apa? Dari tentunya bantuan obat-obatan yang diberikan negara Cina. Jadi, Indonesia atau pemerintah Indonesia mendapatkan keuntungan dari perbuatan menerima, yaitu sasarannya atau objeknya adalah obat-obatan, bantuan obat-obatan, kemudian tempat atau lokasinya datangnya dari Cina. Ya, saya kira begitu ya, kelas. Silakan Anda mengembangkan kembali contoh-contoh kalimat yang lain, kemudian mencoba lagi menganalisis sesuai model analisis yang telah saya contohkan tadi. Demikian kelas, semoga Anda suka dengan analisis-analisis kalimat ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax